Memasuki akhir bulan ramadhan, jangan lupa bersiap-siap untuk mudik nanti Yang mudik ke Bandung, mau jalan-jalan kemana nih? Berikut 10 tempat wisata yang ada di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Ream TV Momen mudik bukan saja ajang silaturahmi dengan kerabat Tapi juga menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat dengan bersenang-senang Salah satu caranya tentu berwisata ke berbagai tempat asik dan menarik Kota Kembang alias Bandung dan sekitarnya punya sejumlah destinasi wisata yang bisa dituju saat mudik lebaran nanti Masih bingung mau kemana? Yuk ikuti videonya 10 tempat wisatanya ya Yang pertama, Gua Pawon Di Bandung Barat ada sebuah gua burba yang ikonik Inilah gua pawon yang letaknya berada di Kampung Ranca Monyat Gunung Masigit, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Konon, Dayang Sumbi, perempuan dalam cerita Sang Kuryang Sempat tinggal dalam gua yang berada di kawasan Kars Citata itu Entah sahih atau tidak cerita dalam ikayat itu Pastinya gua pawon merupakan salah satu destinasi wisata geograf dan eksotis Gua ini merupakan bukti otentik eksistensi Danau Bandung berubah Pilar batu bantuan stalaktik dan selainnya sepanjang belasan meter Seolah menyanggak atap gua cocok untuk traveler yang gemar berpetualan 2. Ranca Upas Menyatu dengan alam dengan nuansa sahdu Cobalah ke Ranca Upas Inilah destinasi yang cocok bagi para pencinta alam Traveler bisa mencoba outbound Waterpark, pemandian air panas hingga mencoba camping di sini Biayanya pun tidak mahal mulai dari Rp 10.000 saja Cocok banget untuk bonding bareng keluarga atau karabat 3. Trans Studio Bandung Siapa yang tidak tahu dengan Taman Trans Studio Bandung ya Taman rekreasi seru yang wajib dikunjungi di Bandung Tentunya Trans Studio Bandung Di sini, traveler bisa mencoba wahana gian swing yang ekstrim Mau nonton dengan sensasi 4 dimensi Traveler bisa mencobanya di Super Herois 4 dimensi Apalagi bagi traveler pecinta dunia horror Coba deh bertaruh adenali di dunia lain 4. Centrum Million Bus Mandi bola bukan cuma buat anak kecil saja Di Bandung, ada tempat mandi bola rakyasa dengan berbagai support foto inkstrak Denizlo Cocok banget buat liburan bareng keluarga Letaknya Centrum Million Bus di Jalan Belitung nomor 10 Sumur Bandung Ada kolam mandi bola yang sangat luas di sini Traveler juga bisa berfoto dengan tempat-tempat nyentrik berwarna pastel yang cocok buat feed Instagram Dari mulai nuansa bola-bola sampai gambar pop chrome dan ruangan serba hijau Siapkan kamera dan tenaga ya 5. Babakan Siliwangi Kalau yang satu ini jadi ruangan terbuka hijau yang ikonik Tempat berada di Jalan Babakan Siliwangi Ada sebuah hutan kotak dengan nuansa yang tenang dan asri Traveler bisa melihat berbagai pepohonan rindang dengan nuansa alam yang indah Tidak hanya itu saja Wisata di sini juga sehat Karena ada trek jalan kaki yang rapi dan teratur Jalan-jalan saat pagi dan sore hari pun dijamin menyenangkan 6. Masjid Raya Bandung Masih dalam suasana hari raya Cobalah berkunjung ke Masjid Raya Bandung Inilah tempat ikonik yang wajib dikunjungi saat ke kota kembang Masjid Raya Bandung letaknya berada satu wilayah di alun-alun Bandung Kalau dari stasiun Bandung letaknya hanya sekitar 1 km saja Setelah ibadah bisa keliling-keliling alun-alun Bandung Sambil mengabadikan momen di sekitarnya 7. Museum Konferensi Asia Afrika Nah, bagi traveler yang gemar belajar sejarah Cobalah singgah ke Museum Konferensi Asia Afrika Nilai jejak sejarah mengenai konferensi tersebut tahun 1955 silam Bukan saja mempelajari sejarah-sejarah negara yang mengikuti konferensi Tetapi, traveler juga bisa melihat diplomasi Indonesia di sini Beberapa peragia juga interaktif Sehingga belajar memperoleh informasi pun lebih mudah dan asik 8. Grafica Cikole Salah satu hutan pinus populer di Indonesia adalah Grafica Cikole di Lembang Suasana sejuknya pun jadi salah satu daya tarik di sini Detaknya berada di kaki gunung Tangkuban Perahu Jalan Raya Tangkuban Perahu, kilometer 8 Cikole, Bandung Barat Suhu udara bisa dibilang sangat sejuk Yakni 20 derajat Celcius saat siang hari Dan 5 derajat Celcius saat malam hari Cocok untuk bersantai menikmati udara segar 9. Dusun Bangbu Tempat yang satu ini cocok banget kalau pergi bersama keluarga Inilah Dusun Bangbu Family Leisure Park Yang letaknya di kaki gunung Situ Lembang Berbagai atraksi ditawarkan oleh Dusun Bangbu Traveller bisa naik balon udara Mendayung Kano Sampai mencoba berbagai permainan serunya 10. Bukit Teletabis Siapa yang tidak tahu dengan Teletabis Tahu film Teletabis dong Di Cicelengka Kabupaten Bandung ada sebuah bukit yang mirip di film tersebut Untuk tiba ke bukit ini harus menempuh perjalanan selama 20 menit dari pusat alun-alun Cicelengka Letaknya sekitar 1 km dari Curug Sidulang Traveller akan menemukan perbukitan hijau yang asri dan cantik disini Nah itu 10 wisata yang kami rangkum ya Saksikan 10 wisata selanjutnya yang ada di Bandung Tunggu video berikutnya Terima kasih telah menonton!